Intro Rakyat Indonesia, bacalah ini tentang masa depan negaramu Berita mengejutkan, tapi tidak aneh Karena sudah patut diduga, yakni Wakil Perdana Menteri RRC Liu Yandong Dalam pidato 27 Mei di kampus UI Menyatakan bekerjasama dengan pemerintahan Indonesia Untuk saling tukar warga dalam berkontribusi di bidang keamanan, politik, ekonomi, dan humaniora Konon jumlahnya hingga 10 juta orang Jika benar, 10 juta orang Cina akan berada di Indonesia Sementara tidak akan banyak orang Indonesia ke negeri Cina Atau orang Indonesia akan dikomuniskan dulu di negara Cina Jika target 2020 sudah masuk jutaan orang Cina di Indonesia Mengerikan Secara khusus, Liu Yandong menyinggung program jalur sutra baru Kemaritiman yang direspon oleh sebagian rakyat kita Sebagai bahaya menuju kolonialisasi Cina Di berbagai belahan dunia Khususnya di Indonesia Menteri Lohut telah menandatangani MOU Dengan pemerintahan Xi Jinping di Beijing beberapa waktu lalu Beberapa pengusaha juga ikut serta Katanya, ini kerjasama bisnis antar swasta dan pemerintah Hanya memfasilitasi Tidak ada hutang negara, kata Lohut Tentu diragukan Sebab fasilitasi itu adalah biaya Lagi pula aset negara kelak yang akan digunakan swasta Penyesatan program ini akan menciptakan ketergantungan Tak mungkin Murni basunis to basunis Debt trap tetap mengancam Jutaan warga Cina datang untuk menambah warga Cina keturunan Yang sudah menguasai sektor ekonomi terlebih dahulu Di Indonesia Lahan luas juga telah mereka olah dan meliki Konglo Cina telah lama meriasya lela Bayangkan Jika yang datang itu adalah tentara yang menyamar Maka jika berhadapan dengan hanya ratusan ribu tentara Indonesia Akan rawan sekali Apalagi menyusup di segala sektor Liu Yangdong memperjelas agenda Kotak Pandora esok akan terbuka Ingat Pemerintah Cina adalah pemerintah komunis Bisnis tak akan terpisah dari aspek politis dan ideologis Mengapa pemerintahan Jokowi begitu terbuka? Bukankah dahulu kita hampir dikudeta oleh PKI yang didukung oleh Cina? Mestinya kita belajar Dari negara-negara yang babak belur oleh program infrastruktur Cina Seperti Fiji, Tonga, Sri Lanka, Angola, Zimbabwe, Nigeria, dan Pakistan Malaysia pun mengeluh atas kebijakan Perdana Menteri Najib Juga jangan hanya memikirkan utang dari komisi atau kucuran dana lain untuk pribadi, keluarga, ataupun partai-partai mereka Masa depan bangsa dipertaruhkan Tanpa kewaspadaan dan menjaga martabat Maka negara Indonesia akan hancur berantakan Memasukkan warga Cina begitu saja adalah pengkhianatan negara Sama dengan memasukkan narkotika atau menembakkan senjata kimia Membunuh dan membantai generasi muda Serta mengancam keberadaan bangsa dan negara Haruskah kita berkata Selamat tinggal negara Republik Indonesia Lalu, selamat datang Republik Indochina Terima kasih telah menonton!